Intro Meski Liga 1 berhenti, tidak ada pemotongan gaji di Persija Jakarta. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, memastikan bahwa tidak ada pemotongan gaji kepada para pemain di tengah berhentinya Liga 1 musim 2022-2023. Manajemen Persija tetap profesional dan membayar gaji penuh atau tanpa pengurangan sama sekali, meskipun tidak ada pertandingan. Seperti diketahui, usai tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi teratas di Indonesia ini untuk sementara waktu. Muhammad Prapanca tidak menjelaskan secara detail keuangan mana yang dikeluarkan Persija Jakarta untuk membayar gaji pemain di tengah vakumnya Liga 1. Namun yang pasti, salah satu pembayaran gaji saat ini masih memakai uang dari sponsor. Persija Jakarta memang mendapatkan banyak sponsor untuk mengarungi Liga 1. Sebut saja dari perusahaan Tambang Tembaga dan Emas Aman Mineral, Tambang Batu Bara Itha Carisorsis, Pasar Modal Anargy Asset Management, KFC, PS Store, Kukubima, Bluebird, dan lain sebagainya. Para sponsor itu ternyata memberikan bantuan dana uang yang cukup banyak kepada Macan Kemayoran. Nilai sponsor kami cukup besar musim ini, cuma masalahnya sponsor terus menanyakan kapan Liga 1 berjalan lagi, ucap Prapanca. Beruntungnya, kini Liga 1 dikabarkan akan segera kick-off tak lama lagi, yaitu mulai Senin 5 Desember nanti. Persija akan memainkan 6-7 laga sisa di putaran pertama. Menurut info terbaru, lanjutan Liga 1 kali ini digelar dengan sistem bubble atau terpusat di beberapa stadion di Jawa Tengah dan Jogja. Selain itu, pertandingan juga digelar tertutup dan tanpa penonton, setidaknya hingga putaran pertama selesai pada akhir Desember ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!